Intro Halo guys, welcome to my channel Saat ini saya sedang berada di stasiun Jakarta Gambir Pada sore hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang Dengan kereta api Argo Sindoro Sekedar informasi kereta api Argo Sindoro adalah salah satu kereta api yang Pertanggal 28 September 2022 dipercepat perjalanannya Jadi bisa melaju hingga kecepatan maksimal di 120 km per jam Hasilnya perjalanan kereta api Argo Sindoro itu durasi tempuhnya lebih pendek Sekitar 20 menit Jadi tadinya Jakarta Semarang ditempuh dalam waktu 5 jam 37 menit Saat ini hanya 5 jam 17 menit Ini menjadikan kereta api Argo Sindoro menjadi kereta api tercepat kedua Di lintas utara setelah kereta api Argo Bromo Anggrek Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya sampai akhir Sebagai informasi kereta api Argo Sindoro itu adalah kereta api miliknya dari Daop 4 Daerah Operasi 4 Kota Semarang Kereta api ini melayani relasi dari Jakarta Gambir menuju ke stasiun Semarang Tawang Jadi kereta api ini bertandem dengan kereta api Argo Muria Jadi kalau dari Jakarta kereta api Argo Sindoro itu berangkatnya sore hari Sementara kalau dari Semarang berangkatnya kebalikannya di pagi hari Nah kalau kereta api Argo Muria itu saya melakukan perjalanannya tepat pada tanggal 28 September 2022 lalu Itu berangkat dari Jakarta pagi nih Dari Jakarta pagi sementara kalau dari Semarangnya sore hari Sementara untuk jadwal keberangkatannya kereta api Argo Sindoro ini mengalami perubahan ya Tadinya diberangkatkan dari Jakarta jam 16 lewat 25 menit Sekarang berangkatnya jam 16 lewat 40 menit Ini menjadikan kereta api Argo Sindoro semakin nyaman Waktu keberangkatannya Jadi buat teman-teman yang kantornya di sekitaran Jakarta Pusat ini Kalau mau ngejar ke Semarang di sore hari selepas jam kerja bisa banget Naik kereta api Argo Sindoro Dan harga tiketnya pada saat video ini dibuat di bulan akhir Oktober 2022 itu belum Mudah-mudahan sih tidak ya Tidak mengalami kenaikan ya Jadi masih saya dapat di hari ini di harga 285 ribu rupiah Untuk full trip dari Jakarta menuju ke Semarang Sementara kalau di harga tertingginya juga masih di 300an akhir Jadi nggak sampai 400 ribu ya Ini tentunya menjadikan kereta api Argo Sindoro dan juga Argo Muria Menjadi salah satu kereta api Argo Atau eksekutif termurah di lintas Jakarta menuju ke Semarang Karena kalau kita bandingkan dengan kereta api Argo Burmo Anggrek Kemudian Brawijaya, Sembrani Itu harganya sudah mulai dari 300an tinggi Bahkan hingga 400 dan 500 ribuan Untuk sarana yang digunakan kereta api Argo Sindoro Sama persis dengan kereta api Argo Muria Ini menggunakan sarana mild steel New Image Angkatan Tahun 2016 Ini saya di kereta eksekutif 9 Sarananya di K1 01635 K1 artinya kereta eksekutif K1 kemudian 0 itu artinya tanpa penggerak Atau harus digerakkan dengan ditarik oleh lokomotif Kemudian 16 itu mulai dinasnya urutan yang ke 35 Dengan depo Semarang Poncol Ini mulai dinasnya tanggal 27 Mei 2016 Penomoran kereta ini sudah diatur ya oleh Kementerian Perhubungan Jadi kalau teman-teman penasaran dengan kereta cepat Jakarta-Bandung Sudah ada tuh nomernya tuh yang nyampe tuh Jadi kalau kereta cepat tuh berarti dia K1 karena dia es kutip ya Kemudian 0 nya itu adalah 1 Karena dia di menggunakan penggerak listrik Kemudian tahunnya yang sudah tiba di Indonesia itu tahun 22 Tahun 2022 kan Dan kemudian nomor urutnya Nomor 01 sama dengan 07 Memang satu set ada 8 kereta ya Tapi yang satu keretanya satu kereta makan Jadi dia M1 dia satu kereta makan Untuk kereta inspeksinya penomorannya bukan K1 tapi SU Nah kemudian berhubung kereta api Argo Sindoro ini Sudah bisa ditarik Sudah bisa dijalankan dengan kecepatan 120 km per jam Makanya dia menggunakan trademark F Jadi F ini artinya kode bisa digeber dengan kecepatan maksimal 120 km per jam Kemudian ini adalah berat totalnya di 44 ton Dan tipe bogey itu adalah K10 Dan ini adalah rute kereta api Argo Sindoro Jadi dia dari Gambir langsung ke Cerebon Tegal, Pekalongan dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawa Untuk rute sebaliknya Dia dari Semarang, Pekalongan, Tegal, Cerebon Nah dia masih berhenti tuh Turun penumpang di Jatimegara sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Gambir Dengan kereta api Argo Muria bedanya Kereta api Argo Muria itu berhenti di stasiun Bekasi Saat ini saya sudah berada di dalam kabin kereta api Argo Sindoro Untuk Black Room Bilas ini sangat lega ya Nyaman sekali Hanya saja untuk sandaran kaki ini tidak ada stoppernya Jadi agak begal Cuman ini paling gak udah gak ngebanting Ketika dilepas Dan disini ada keranjang ya Buat naruh barang Kemudian di sebelah sini ada meja kecil Dan juga tersedia dua buah colokan listrik Untuk charge HP Dan untuk jendela di kursi-kursi depan Itu ada tirainya Cuman yang ujung ini tidak ada Karena ada jendela daruratnya Dan untuk single seat Ini bisa di kursi nomor 13B Atau di sisi satunya di nomor 1C Nah kemudian kita lihat Untuk di sandaran lengan ini Ada meja lipatnya ya Bisa kita pakai buat makan Dan untuk kereta jenis ini Jenis new image Ini saya suka sekali Meja lipatnya karena Konturnya rata Dan juga lumayan luas Jadi bisa dipakai buat Bekerja dengan laptop Dan di sebelah sini ada tombol Ini untuk reclining seat Atau untuk merebakkan kursi Dan ini lumayan rebah juga loh Jadi sangat nyaman Untuk perjalanan kereta api jarak jauh Ini kita tegakin lagi ya kursinya Dan untuk legroom Jika kita lihat dari samping Seperti ini kira-kira Jadi lumayan longgar lah Jadi kita bisa selonjoran Ini coba kita putar kursinya ya Ini ada tuas di kaki Diinjek kemudian diputar Mengarah ke jendela Nah ini kita bisa selalu Searah dengan laju kereta Kalau naik kelas ekskutif Di kursi 13B ini Legroom lumayan Beda dengan di 1C ya Cuman sama-sama Nggak ada privasi Ini kita lihat Karmadi nya ya Jadi untuk kereta-kereta New image ini Karmadi ada di dua Sisi toiletnya ya Nah di sisi ini Toiletnya kecil Dengan kloset jongkok Bagusnya dia tidak Dipisahkan jendernya ya Jadi kita bisa memilih Seperti ini kloset jongkoknya Dalamnya kurang lebih Seperti ini Ada Washtafel Cermin Sabun Tisu Dan di bawah sana Ada hand shower Sementara untuk Toilet satunya Dia lebih luas Dengan kloset Duduk Kayak gini nih Luas banget nih Gitu Sama sih Fasilitasnya Pembedakannya Cuman Dari segi luas Dan juga dia pakai Kloset Duduk Ini kita lihat Lokomotif Dinas kereta api Hargo Simdoro Jadi kalau ke arah Semarang Itu dia di belakang Lokomotif Ada kereta pembangkit dulu nih Dan ini kereta pembangkitnya Sudah bertrand mark F ya Jadi Bisa ngebut juga nih Ini lokomotif Dinas kereta api Hargo Sindoro Pada sore hari ini Adalah CC 206 1389 Ini pakai Delivery Terbaru nih Yang Ultra PTKi Untuk susunan rangkaian kereta api Hargo Sindoro Dari arah Jakarta Ke Semarang ya Jadi tadi di belakang Komotif adalah kereta pembangkit Kemudian diikuti dengan kereta Eksekutif 1 Sampai dengan eksekutif 4 Kemudian di belakang Kereta eksekutif 4 Itu adalah kereta makan Dilanjutkan dengan eksekutif 5 Sampai dengan paling belakang Adalah kereta eksekutif 9 Nah ini berbeda dengan Argo Muria Kalau Argo Muria Kereta makannya Beda ya Nah kalau ini dia satu set nih Kereta makannya adalah Berjenis Milsteel New Image Sama-sama angkatan tahun 2016 Nih M1 016 Yang ketiga Deponya SMC Kita lihat ya Disini ada Ruang operator Kemudian ini ruang crew Dan disini ada musholanya Tapi musholanya kecil sih Cuma bisa buat satu orang Disediakan stripper juga sih Cuma kalau wudhu di kamar mangi Kemudian di tempat nakatnya Bisa muat sekitar 20 Sekitar 20 orang Sampai jumpa di kamar Terima kasih telah menonton 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 dan durasi tempuhnya itu tadi Gambir Cirebon actualnya pada hari ini itu cuma di 2 jam lewat 28 menit jadi itu beda-beda tipis dengan waktu tempuh kereta-kereta unggulan seperti kereta api, Argo Bromo Anggrek, Raksaka, Argo Dipanga dan juga Argo Lawu dan di stasiun Cirebon ini seperti biasa dilakukan pergantian masinis juga ya jadi waktu tunggu normalnya itu di 5 menit dan karena kita tapi tibanya awal 5 menit jadi waktu tunggunya lumayan lama nih di sekitar 10 menit jadi sesuai jadwal nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Kejaksaan itu jam 7 malam lewat 18 menit dari sini kita nanti berhenti berikutnya di stasiun Tegal dan dari petak stasiun Cirebon sampai dengan stasiun Comal itu kereta api, Argo Sindoro diizinkan untuk berjalan di kecepatan maksimalnya di 120 km per jam jadi sama dengan kereta api, Argo Bromo Anggrek bedanya kalau kereta api Argo Aggrek dari Cirebon ke arah Pekalongan dia berjalan langsung di stasiun Tegal sementara kereta api Argo Sindoro itu akan berhenti naik turun penumpang di stasiun Tegal di malam hari ini gak ada kereta lain nih selain kereta api Argo Sindoro jadi satu-satunya tersedia di jalur 3 dan itu disana ada depo kereta Cirebon dan di sisi sebelah sana, sebelah utara ya eh iya benar, sebelah utara ada depo lokomotif setelah ini kereta api Argo Sindoro akan menuju ke arah stasiun Cirebon Perujakan nanti disana berjalan langsung dan disana ada percabangan terhadap kereta api dimana ada yang menuju ke arah Prokorto dan kita nanti mengambil ke sebelah kiri menuju ke arah Tegal hingga Semarang selamat menikmati saat ini jam 8 lewat 5 menit perjalanan kereta api Argo Sindoro tiba di stasiun Tegal ini awalnya 2 menit nih dari jadwal tiba seharusnya jam 8 malam lewat 7 menit dijadwalkan kereta api Argo Sindoro akan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal jam 8 malam lewat 10 menit ah ini sementara lagi persiapan diberangkatkan kembali selamat menikmati 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 oke guys